Satu lagi, untuk set top book merek gold satsonic ini kami akan review berikut pemrogramannya Untuk set top book merek gold satsonic ini sangat murah ya teman-teman Untuk set top book murah tapi kualitasnya yang sangat bagus Ini sangat rekomendasi untuk teman-teman yang belum mempunyai set top book yang sangat berkualitas tinggi Dan responsif terhadap sinyal Nah kita langsung buka aja dalamannya ada apa aja Untuk merek set top book gold satsonic ini yang pasti sudah support tpb-t2 dan sudah tersertifikasi cominfo Nah ini ada buku garansinya dan buku petunjuknya berserta kabel rca Nah disini disediakan untuk baterai remotenya dan remotenya ini seperti ini Nah ini kita akan buka set top booknya Nah kita buka aja kabelnya, kita keluarin aja dari bungkusannya Ini dengan bodi besi seperti ini ya teman-teman Gold satsonic ini Nah ini packagingnya seperti ini Seperti semua set top book ya teman-teman Ada antena in, ada kabel hdmi, kabel rca dan port usb Nah kita langsung ke bagian pemrograman set top booknya Nah kita colokkan aja untuk set top book merek gold satsini Ini sangat rekomendasi buat teman-teman semuanya Yang ingin membeli set top book yang murah tapi kualitasnya bagus Ini sudah sertifikasi ke cominfo ya teman-teman Jadi yang pertama kali beli akan melihat tampilan layarnya seperti ini Ada petunjuk pemasangan Disini kita pilih bahasa WSD Indonesia Negaranya Indonesia hanya PTA kita pilih semua Mode pencarian di PBT2 daya antena kita matikan Pencarian saluran kita masukkan kode POS yang sesuai daerah Untuk teman-teman kode POS ini tidak berpengaruh terhadap sinyal ya Ini hanya untuk mengaktifkan EWS yang harus sesuai dengan daerah Ataupun ingin peringatan dirinya akan bencana alam Ini akan nyala ya set top booknya akan ada peringatan seperti alarm Nah kita langsung ke pencarian saluran Nah kita langsung scan otomatis aja Nah ini scan otomatisnya seperti ini Kita tunggu aja apakah cepat ya teman-teman Nah ini untuk kekuatan dan kemajuannya kita kontrol ya teman-teman Untuk kemajuannya harus mencapai prosesnya itu 100% seperti ini Nah kita tunggu aja untuk set top book ini Nah ini sudah ada siaran televisi digitalnya ya teman-teman Nah untuk link pembelian untuk merek set top book ini Silahkan cek di kolom deskripsi video ini Nah ini akan ada siaran televisi digitalnya yang sangat banyak ya teman-teman Untuk merek goldsat ini Nah sebelum kita ke bagian menu nya Menu apa aja yang didapat di merek goldsat ini Kita langsung scan otomatis dulu Karena di awal harus ada petunjuk pemasangan Dengan pencarian otomatis terlebih dahulu Nah ini siaran televisi digitalnya baru 73% Tapi sudah 38 siaran Ini sangat responsif ya teman-teman Terhadap sinyal yang jauh dari pemancar Ini alternatif terbaik untuk teman-teman semuanya Yang ingin mendapatkan siaran televisi digital yang sangat bagus dan banyak Dengan kualitas yang formatnya gambarnya itu sudah high definition ataupun HD ya teman-teman Nah ini sudah ada 43 siaran Kita klik aja exit ya teman-teman Nah kita langsung lihat siaran apa saja yang didapat Di sini kita lihat ada CTP Indosiar Ini ada 43 siaran televisi digital Menggunakan set-top book merek goldsat ini ya teman-teman Ini sungguh cepat untuk mendapatkan siaran televisi digitalnya Ini sungguh cepat untuk mendapatkan siaran televisi digitalnya ya teman-teman Nah kita lihat di bagian menu nya ya teman-teman Di bagian menu Kita lihat di sini menu nya Seperti ini ya teman-teman Menunya Nah di sini ada edit siaran untuk pemrograman LCN Dimatikan Nah ini pencarian Di bagian pencarian ini Mode Seperti biasa Set-top book merek yang lainnya ya teman-teman Di sini mode pencarian hanya PTA Kita pilih semua pencarian otomatis dan pencarian manual Nah tadi sudah pencarian otomatis Nah ini kita bisa langsung pencarian manual ya teman-teman Untuk merek apapun di set-top book sahabat semuanya Untuk pencarian manual ini sama ya teman-teman Untuk set-top book merek apapun di goldsat sonic pun seperti ini Ini adalah saruran ataupun nomor kanal Jadi kita harus mescan manualnya dari kanal 22 sampai 48 Nah di sini Kita langsung bisa cari satu persatu sambil kita melihat kekuatan dan kualitas sinyal Apakah siaran televisi digitalnya ada di tempat sahabat semuanya Jadi harus kita tahu dulu untuk kualitas sinyalnya berapa ya teman-teman Dicontohkan aja seperti ini di kanal 29 Yang ada di Jawa Barat Nah ini sudah 100% ya teman-teman Untuk sinyalnya dan kekuatannya sudah 100% Kita bisa kebawahin ya teman-teman Dengan tekan OK Ini adalah MOOCs untuk MT Group Nah teman-teman semuanya Nah kita langsung kecari lagi Ke 30, 31, 32 Seperti itu dan seterusnya Langsung bisa tekan OK lagi Nah ini sudah ada Nah ini seperti begini ya teman-teman Untuk siaran televisi digitalnya 32 32 sudah 35 Nah seperti ini Sangat responsif ya teman-teman Untuk pencarian manualnya Nah begitu teman-teman Untuk menu untuk scan manual Nah disini juga ada Nah disini juga ada waktu Seperti biasa Disini ada bahasa OSD Nah disini kita bisa langsung Bisa Kembalikan ke setelan pabrik Di bagian sistem ya teman-teman Bila ada kendala error Ataupun jaringannya error Di setelan ulang pabrik Dengan Mengasuk Dengan memasukkan kata sandinya Kosong enam kali ya teman-teman Seperti ini Nah kosong enam kali Untuk kata sandinya Nah disini juga ada internet Nah disini juga ada internet ya teman-teman Tapi disini tidak ada untuk wifi nya Nah disini Disini ada internet Nah disini ada internet Untuk cuaca Ivet TV Supercase Ya teman-teman Nah ini supercase ini Bisa dari tampilan Dari handphone ya teman-teman Nanti kita bahas Di lain video Nah untuk teman-teman Semuanya Nah ini ada online RPS Lurukan jaringan Untuk semuanya Teman-teman Ini sangat rekomendasi Untuk teman-teman Yang ingin mendapatkan Siaran televisi digital Yang sangat banyak Menggunakan set-top book Merk gold satsonic ini Dari saya Segitu aja Aris Hidayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haturnuhun Bisa